. Robin Gossens dan Cristiano Ronaldo menjadi pusat perhatian saat Jerman menang 4-2 atas Portugal di matchday kedua grup F Piala Eropa 2020 yang dilangsungkan di Stadion Allianz Arena. Mereka disorot bukan hanya penampilan apik di laga tersebut, juga insiden di luar lapangan. Pada bulan April 2021, Robin Gossens sempat bercerita di autobiografinya yang berjudul Dream R. Wilek, mimpi itu berharga. Robin Gossens yang berseragam Atalanta mengaku pernah diacukan Cristiano Ronaldo, Juventus, ketika hendak bertukar jersey di akhir pertandingan. Robin Gossens yang mengaku sebagai fan sejati Cristiano Ronaldo sakit hati atas perilakusan idola. Sebab, saat itu Cristiano Ronaldo hanya berkata tidak, dan enggan menoleh ke wajah Robin Gossens saat diajak bertukar jersey. Setelah laga kontra Juventus, saya mencoba untuk memenuhi impian saya untuk memiliki jersey Ronaldo. Laga berakhir, saya menghampirinya, bahkan tidak menghampiri fans untuk berselebrasi, namun Ronaldo tidak menerimanya, kata Robin Gossens memutip dari Gol Internasional, Medio April 2020. Saya bertanya, Cristiano, bolehkah saya memiliki seragam Anda? Ia bahkan tidak menengok ke arah saya, hanya berkata, tidak sambung Robin Gossens. Tak lama buku otobiografinya keluar dan rekan-rekannya di Atalanta membaca cerita Robin Gossens tersebut. Alhasil, sejumlah pemain Atalanta pun inisiatif membelikan jersey Juventus dengan nama punggung Cristiano Ronaldo. Robin Gossens pun terharu melihat perhatian yang diberikan Dufan Zapata dan kawan-kawan. Dan pada akhirnya, Robin Gossens kembali bertemu Cristiano Ronaldo di nih hari tadi. Kali ini, gantian Robin Gossens yang bikin Cristiano Ronaldo sakit hati. Robin Gossens mencetak satu asist atas gol yang dibuat Kai Havertz, serta mencetak gol via sundulan pada menit 60. Alhasil, Jerman menang 4-2 atas Portugal. Di akhir pertandingan Robin Gossens pun dinobatkan sebagai pemain terbaik laga itu. Apakah Robin Gossens meminta bertukar jersey dengan Cristiano Ronaldo kali ini? Tidak sama sekali. Berkat kemenangan ini, Jerman naik ke urutan 2 klasemen grup F Piala Eropa 2020 dengan koleksi 4 angka. Jika menang atas Hungaria di laga terakhir pada Kamis 24 Juni 2021 di nih hari WIB, Jerman dipastikan lolos ke-16 besar Piala Eropa 2020. Jerman dipastikan lolos ke-16 besar Piala Eropa 2020.